Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga keluarga para atlet juga hadir disini Beserta para ketua umum federasi cabor Yang kemarin berangkat juga ke olimpiade Ada ketum panjat tebing, Bu Yeni, ketum jinnastik, Bu Ita Dan hadir CDM juga sekaligus ketua umum akuatik Ada ketum, ketua umum badminton, Pak Fadil Imran Dan juga hari ini saya, kami bersama akan mengantarkan Para kontingen olimpiade Paris 2024 ini menuju istana negat Yang nanti jam 8.30 insya Allah diterima Bapak Presiden Di halaman istana negara Dan ini kita lakukan sekaligus rute dari Kemenpora Menuju istana negara menggunakan bus yang atapnya terbuka Sekaligus pawai juara Agar semangat juara dan juga motivasi Untuk mengukir sejauh di dunia Yang dilakukan para atlet muda ini Bisa menyebar ke seluruh masyarakat Dan ini karena kita promosikan di sosial media Saya ditelpon Menpora Singapura Ternyata beliau juga hari ini melakukan hal yang sama Menuju istana presiden juga Jadi ini merupakan suatu budaya yang sangat baik Yang saya rasa Indonesia memerlukan inspirasi-inspirasi Bagaimana ke depan generasi bunda makin bisa mengukir sejarah di tingkat dunia Jadi tidak berpanjang lebar Terima kasih untuk seluruh dukungannya Dan mungkin saya ingin mohon maaf kepada masyarakat Karena banyak sekali yang komentar Pertama kenapa tidak dilakukan saat Sabtu Minggu Ataupun saat Car Free Day Karena para kontingen dan para atlet Baru tiba dari Paris Dua malam lalu Dan kita berikan waktu sehari istirahat dulu bersama keluarga Dan ini kita lakukan Alhamdulillah Bapak Presiden Langsung menerima hari ini Agar setelah ini para atlet bisa kembali berlatih Dan juga para atlet bisa kembali pergi Untuk melakukan kejuaraan di tingkat regional dan dunia lainnya Terima kasih telah menonton!